Adil Katalino, baca nomin keseruga, baca ingat kak Jubata, arus 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 selamat sore untuk saudara Marcel Yuk kita ketemu, kebetulan saya anggota pengurus Dewan Adat Dayak DKI Jakarta Yohanes Nabau, warga suku Dayak sekaligus pengurus Dewan Adat Dayak DKI Jakarta Menantang Marcel Radiawa alias pesulam merah untuk bertemu pada minggu 9 April 2023 Sebelumnya, pesulam merah mengomentari pengobatan Ida Dayak Menurutnya, Ida Dayak hanyalah tukang pijat biasa Selain itu, ia juga menyinggung suku Dayak yang dianggap memiliki kekuatan mistis Ia juga menantang warga suku Dayak untuk bertemu membuktikan kesaktian suku Dayak Menanggapi hal tersebut, Yohanes Nabau, warga suku Dayak tersinggung dengan pernyataan pesulam merah Yang menantang pembuktian ilmu suku Dayak Menurut Yohanes, suku Dayak tidak ingin membuat masalah dengan siapapun Justru, pesulam merah lah yang akan memancing keributan dengan membuat video tantangan tersebut Terbaru, Yohanes Nabau meminta pesulam merah untuk datang ke kantor Dewan Adat Dayak DKI Jakarta Untuk menyelesaikan kesalahpahaman Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Apa orang Dayak mengganggu kehidupan saudara Marcel Sampai saudara Marcel membuat statement seperti itu Ingin menantang pembuktian ilmu yang dimiliki orang Dayak Kita orang Dayak cinta damai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya